Digitalisasi terus berkembang di semua lini ekonomi. Ini direspon oleh perusahaan e-commerce MBIS dengan menyediakan platform marketplace business to business yang berintegrasi dengan solusi total e-prosurement termasuk UMKM. Transformasi digital tengah dilakukan di berbagai lini ekonomi. Digitalisasi diakini akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kompetensi di semua bidang. Perusahaan e-commerce B2B MBIS menyatakan komitmen untuk mendukung kemudahan proses digitalisasi di bidang pengadaan atau e-procurement termasuk untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Sejak April 2019, perusahaan ini telah meluncurkan MBIS Market, sebuah platform marketplace business to business yang terintegrasi dengan solusi total e-procurement lengkap dan menyeluruh. Ini adalah marketplace B2B pertama di Indonesia yang menawarkan langsung tiga solusi utama, yaitu solusi transaksional, direktori, dan e-procurement. Saat ini sudah ada lebih dari seribu perusahaan dari berbagai skala, mulai dari perusahaan besar hingga UMKM yang terdaftar, baik sebagai penjual atau vendor maupun pembeli. Kita memfokuskan diri kita untuk men-serve perusahaan dengan skala-skala yang lebih besar, karena memang kita belajar bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka juga cukup sangat banyak dan sangat kompleks gitu kebutuhannya. Cuman dengan sering berjalannya waktu, setelah kita melakukan riset dan pengembangan teknologi-teknologi yang ada di MBIS, kemudian kita meluncurkanlah mbismarket.co.id, di mana mbismarket.co.id itu bisa men-serve mulai dari skala perusahaan yang sangat kecil sampai perusahaan dengan skala yang sangat-sangat besar atau enterprise. MBISMarket juga menyediakan fitur-fitur pendukung proses e-procurement, seperti budget control, spending report and analytics, order and fulfillment tracking, hingga digital approval. Fitur-fitur tersebut menjadikan setiap transaksi B2B untuk keperluan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui platform MBIS tercatat dan 100 persen dapat diaudit. Per semester pertama 2019, transaksi pengadaan barang dan jasa di MBIS dilaporkan naik 65 persen year on year.